Halo Sob, selamat datang di channel Tongrongan Film. Oke Sob, kali ini saya akan merekap sebuah alur cerita yang menceritakan peperangan antara semut hitam melawan semut merah dan siapa yang akan menang. Tak usah berlama-lama Sob, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Cekidot! Di awal film, kita diperlihatkan dua ekor kumbang yang melihat telurnya sudah menetas. Keluarga kumbang tersebut langsung pergi dengan terbang. Walau ketiga anaknya belum lancar terbang, saat di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat, lalu mendatanginya. Namun, lalat-lalat dewasa malah mendatangi kumbang tersebut. Dia lalu pergi dari lalat-lalat itu. Namun dikarenakan belum lancar terbang, kumbang tersebut menabrak batu dan jatuh ke dalam sebuah lubang. Karena kejadian itu, kumbang kehilangan salah satu sayapnya. Melihat kumbang sudah sekarat, lalat-lalat tersebut meninggalkannya. Di dalam lubang, terlihat ditinggali beberapa hewan. Hujan pun menguyur hutan. Kumbang lalu mencari naungan dengan berjalan kaki di bawah buyuran hujan. Sampai akhirnya dia menemukan pohon jamur yang dijadikannya menjadi tempat berteduh. Namun saat berteduh, kumbang tersebut melihat banyak mata yang mengintainya yang membuatnya pergi ketakutan. Sampai akhirnya dia menemukan tempat berteduh kembali. Malam pun berlalu. Kini kumbang baru sadar bahwa dia berada di tempat piknik manusia. Di sana, dia melihat para hewan yang membawa makanan. Semut hitam lalu datang yang membuatnya kembali bersembunyi. Dan pada saat itu juga, para semut hitam membawa kotak minik yang didalamnya berisikan sisa makanan dan kumbang. Para semut tersebut membawa kotak itu ke bawah gunung dengan melewati bebatuan. Saat melewatinya, kotak tersebut jatuh yang membuat seluruh makanan menjadi tumpah. Semua semut hitam lalu memasukkan makanan itu ke dalam tempatnya kembali. Lalu pemimpin semut melihat kumbang kecil yang terletak. Namun masalah menghampiri mereka, yaitu seekor kadal yang datang. Para semut lalu bersembunyi di sebalik makanan. Sedangkan kumbang terbangun dan masuk kembali ke dalam kotak makanan. Dia mengeluarkan suara yang membuat kadal tersebut pergi. Pimpinan semut hitam pun berterima kasih pada kumbang. Kini kumbang berjalan dengan rombongan semut. Karena tak tahu jalan, pemimpin semut lalu memberikan sinyal pada semut lain yang berada di sarang. Agar dapat kembali pulang ke sarangnya. Setelah itu perjalanan mereka diteruskan. Dalam perjalanan pulang, masalah menghampiri mereka. Rombongan semut merah menghalangi jalan. Lalu pemimpin semut hitam memberikan satu makanan pada semut merah. Tapi terlihat semut merah tak suka. Semut hitam malu memilih jalan yang lain. Sementara semut merah mengikuti mereka dari belakang. Dengan cerdiknya, semut hitam menjatuhkan diri dengan menaiki kotak makanan. Namun semut merah melihat kaleng yang membuat mereka dapat mengajar semut hitam dengan menaiki kaleng tersebut. Sampai akhirnya, mereka masuk ke dalam air. Kejar-kejaran tetap terjadi. Mereka melewati berbagai rintangan yang berada di sungai. Sehingga kotak itu menabrak batu yang membuat kumbang terjatuh ke dalam air. Masalah kembali mendatangi kumbang. Dimana ada seekor ikan yang mengejarnya. Dia hampir saja dimakan ikan tersebut. Beruntung kumbang dapat menyesuaikan itu. Sehingga ikan itu menabrak batu. Namun ikan tersebut tidak pantang menyerah. Dia terus mengejar kumbang. Para semut hitam yang kumpak akhirnya dapat menolong kumbang kecil dari ikan tersebut. Setelah itu, mereka harus melewati air terjun yang tinggi. Ketika mereka terjatuh dari atas air terjun. Beruntung semut hitam dan kotaknya dapat selamat. Sedangkan semut merah harus berenang ke permukaan. Dikarenakan kalengnya menancap pada dasar sungai. Ini kotak makanan terjepit pada batu. Sehingga membuat semut hitam membawa sisa makanan satu persatu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke sarang semut. Sementara semut merah sudah berada di permukaan. Dan berusaha tetap mengejar rombongan semut hitam. Di malam harinya, para semut hitam beristirahat. Sedangkan pemimpin semut berjaga bersama dengan kumbang. Pada siang harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Di mana mereka harus melewati sebuah jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Beruntung pemimpin semut yang cerdas membuat mereka dapat selamat dari lindasan mobil. Sedangkan semut merah yang masih menjar mereka lalu berlari menghindari mobil tersebut. Sampai akhirnya, kini semut hitam telah sampai di sarangnya. Pemimpin semut lalu memerintahkan anak muhunya untuk memasukkan makanan ke dalam sarang. Tapi kumbang kecil merasa bimbang. Jika ingin masuk ke dalam sarang semut. Namun pemimpin semut tetap mengecek kumbang masuk ke dalam sarang semutnya. Terlihat semut pekerja sedang berlalu lanang membawa makanan. Mereka lalu memberikan makanan pada ratu semut yang sedang bertelur. Ratu semut terlihat sangat menyukai makanan tersebut. Sedangkan semut merah yang mengetahui bahwa semut hitam telah sampai ke sarangnya. Lalu kembali pulang ke sarangnya untuk memberitahu pada ratunya. Malam hari pun tiba. Terlihat seluruh semut hitam tertidur termasuk si kumbang. Dalam tidurnya, dia bermimpi dia terbang bersama dengan keluarganya. Lalu memakan makanan yang dia sukai. Kumbang pun terbangun dan naik ke atas sarang semut untuk mencoba sayapnya. Karena sayapnya barunya sudah mulai tumbuh, akhirnya dia dapat terbang dengan sedikit-sedikit. Sementara semut merah sedang melaporkan pada ratunya. Sehingga 400 semut mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang sarang semut hitam. Pasukan semut merah lalu berangkat menuju sarang semut dengan membawa senjata mereka. Yaitu sebuah ketapel dan juga sebuah senjata spray yang didapatkannya dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikerahkan dan berhasil menghancurkan sebagian sarang semut hitam. Bahkan tusuk gigi juga mereka gunakan untuk menyerang sarang semut hitam. Angkatan darat semut hitam lalu menyerang balik dengan menjatuhkan kantenbat dan obat-obatan pada semut merah. Namun senjata semut hitam yang apa adanya belum bisa mengalahkan semut merah yang begitu banyak. Mereka harus mencari senjata lain untuk melumbukkan semut merah. Sedangkan semut merah terus menyerang dengan menggunakan senjata ketapelnya yang membuat sarang semut hitam berlubang. Pemimpin semut hitam langsung meminta izin pada ratu semut untuk menyerang semut hitam menggunakan petasan. Ratu semut lalu menyetujuinya. Mereka mengambil petasan di gudang senjata semut hitam. Petasan tersebut ditata di atas sarang mereka. Namun semut merah hampir berhasil menghancurkan pintu sarang semut hitam. Mereka akan menyalakan petasan, tapi korek api hanya tersisa satu buah saja. Dengan mengikuti petunjuk bagaimana cara menyalakannya. Pemimpin semut hitam lalu menyalakan petasan tersebut. Akhirnya satu petasan dapat dilontarkan pada prajuris semut merah. Tapi kini korek apinya telah padam. Pemimpin semut merah langsung memberikan perintah pada pasukannya untuk terus menyerang semut merah. Si kumbang kecil lalu mengingat bahwa ada sebuah korek yang tertinggal di tempat minknik manusia. Ini dia ingin menolong para semut hitam. Kemudian semut hitam membuat sebuah pesawat dari uang kertas. Kumbang lalu melakukan lepas landas dari atas sarang semut. Dia melewati semut merah dan juga hutan belantara. Akhirnya dia dapat sampai pada tujuan. Namun saat akan mengambil korek tersebut, ada laba-laba yang datang. Yang membuat kumbang bersembunyi. Tapi korek api malah dibawa pergi laba-laba. Malam hari tiba, peperangan di sarang semut hitam masih saja berlanjut. Sedangkan kumbang harus berusaha merebut korek api dari laba-laba yang saat itu dibawa ke sarangnya. Saat berada di sarang laba-laba, sepertinya ada sesuatu yang mengintainya. Kumbang kecil lalu dengan berhati-hati masuk ke dalam sarang laba-laba. Namun saat dia sampai pada laba-laba, ada seekor katak yang ingin memakannya. Kumbang lalu berpegangan pada rumah laba-laba yang membuat rumah itu ambruk dan menimpa katak tersebut. Beruntung laba-laba tersebut sangat baik. Dia memberikan tempat tidur dan juga makanan pada kumbang kecil. Kemudian kumbang kecil meminta izin pada laba-laba untuk membawa korek apinya. Dan laba-laba memberinya izin. Kumbang kecil pun membawa korek itu ke sarang semut hitam. Di jalan, dia melihat kumbang kecil yang diganggu lalat. Dia lalu menyelamatkan kumbang tersebut dengan menjatuhkan korek api pada lalat yang membuat lalat itu pergi. Setelah berhasil menyelamatkannya, dia lalu kembali membawa korek api dan menuju ke sarang semut hitam. Akhirnya dia dapat membawa korek api ke sarang semut hitam. Mereka lalu menyerang semut merah dengan menyalakan peta sun tersebut. Karena hal tersebut membuat pasukan semut merah mundur dan kalah. Tapi karena serangan itu, malah membuat sarang semut hitam terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung di dalam sarangnya. Lalu datang sebuah pesawat yang membawa air, lalu memadamkan api tersebut. Karena siraman air, sarang semut hitam kini menjadi hancur. Waktu demi waktu telah berlalu. Para semut hitam membangun sarangnya kembali. Dan setelah itu, film pun... Terima kasih telah menonton!